Tiga anak yang meninggal berusia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Penyakit hepatitis akut pada anak yang saat ini sedang melanda dunia. Dia kini telah sampai ke Indonesia. Setelah tiga anak meninggal di RSCM Jakarta akibat terjangkit penyakit ini. Tiga anak yang meninggal berusia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Kementerian Kesehatan, FKUI dan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia merespon dengan cepat untuk melakukan penyelidikan yang mencakup pemeriksaan panel virus secara menyeluruh, dan penyelidikan epidemiologis untuk mengetahui lebih lanjut tentang asal-usul penyakit untuk menjegah penyebarannya. Hepatitis adalah penyakit hati atau peradangan yang berhubungan dengan organ hati. Infeksi virus yang paling sering hepatitis A, B, dan C, kuman, parasit, racun, kecanduan narkoba, obat-obatan tertentu, dan kelainan imunologis. Semua hal tersebut merupakan faktor resiko terjadinya hepatitis. Peradangan hati akibat hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya dapat menyebabkan kerusakan hati yang bersifat akut. Dikatakan akut kurang dari 6 bulan atau bersifat kronis lebih dari 6 bulan. Setelah hati meradak dan mengalami fibrosis, Fibrosis adalah ketika organ hati dipenuhi oleh jaringan parut yang menyebabkan hati tidak berfungsi dengan baik. Akan berkembang menjadi cirosis, yaitu suatu kondisi ketika organ hati dipenuhi dengan jaringan parut dalam jangka waktu yang lama dan stadium akhir dapat menjadi tumor jika tidak diterapi atau disebut dengan karsinoma. Jadi, fasenya adalah peradangan, fibrosis, cirosis, kemudian stadium akhirnya adalah karsinoma. Fungsi hati mulai memburuk pada tahap peradangan seperti terlihat dari peningkatan enzim hati seperti SGOT dan SGBT. Dikategorikan parah, jika telah meningkat 10 kali lipat dari normal, yaitu lebih dari 500 unit per liter. Dikategorikan gagal hati, jika pemeriksaan INR atau International Normalized Ratio terjadi peningkatan 1,5 kali ditambah dengan adanya encefalopati atau kerusakan otak. Penyebab pasti dari hepatitis pesterius ini belum diketahui. Untuk itu dikatakan misterius, teman-teman. Sudah ada 163 kasus hepatitis akut misterius terdeteksi di Inggris dengan 11 anak menerima transplantasi hati. Hampir 300 anak muda telah terkena dampak kasus yang ditemukan di 20 negara di seluruh dunia. Sampai saat ini, para ilmuwan mengira penyebab yang paling mungkin dari hepatitis misterius ini adalah adenovirus. Hepatitis akut juga dapat ditularkan melalui transmisi fekal oral atau melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi dan tertelan oleh pasien. Gejala hepatitis Gejala hepatitis Mual Muntah Sering merasa lelah Urin berwarna gelap atau seperti air teh, teman-teman. Vesasnya berwarna pucat Napsu makan benurun Sakit perut Berat badan benurun Dan sklera atau kulit Menjadi kuning Selain melakukan deteksi dini pada gejala-gejala yang muncul, dapat juga dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau preventif, teman-teman. Yang pertama, mencuci tangan. Tindakan ini untuk mencegah pendularan virus atau kuman Karena tangan merupakan media dari berbagai kuman atau virus Dari tangan bisa pindah ke hidung, mulut, dan mata Lalu, tindakan pencegahan berikutnya adalah Konsumsi makanan yang bersih dan matang sempurna, teman-teman. Jadi yang benar-benar matang, teman-teman ya Makanan yang kita konsumsi harus bersih dan matang sempurna Karena virus hepatitis dapat menular melalui mulut apabila makanan sudah terkontaminasi Lalu yang berikutnya, minum air bersih dan matang, teman-teman. Air matang maksudnya adalah air yang sudah dimasak sampai mendidih hingga kumannya menjadi mati Tindakan pencegahan berikutnya diusahakan menggunakan alat makan pribadi Seharusnya, alat-alat makan anak itu terpisah dari orang dewasa Karena dapat menjadi media penularan, teman-teman. Tindakan pencegahan berikutnya Membuang fesis atau popok bayi pada tempat yang sudah disediakan Tindakan ini untuk menjaga agar supaya lingkungan sekitar tidak tercemang Lalu tindakan pencegahan berikutnya adalah seperti biasa Gunakan masker, teman-teman. Untuk hal yang satu ini, teman-teman, pasti sudah terbiasa Tindakan berikutnya adalah menjaga jarak Jadi, hal-hal tersebutlah yang harus teman-teman lakukan Untuk mencegah atau sebagai tindakan pencegahan Agar tidak tertular hepatitis misterius, teman-teman. Yang perlu ditekankan di sini adalah Teman-teman semua tidak perlu khawatir Tidak perlu panik, tidak perlu takut Kita serahkan semua kepada ahlinya Biar para dokter, para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyakit hepatitis Yang bisa kita lakukan adalah tetap terus menjaga kebersihan Seperti melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang telah saya sebutkan sebelumnya, teman-teman. Saya berharap apabila kita melakukan tindakan pencegahan dengan bayi Kita tidak akan tertular penyakit hepatitis misterius ini, teman-teman. Jangan takut, tetap semangat, teman-teman. Demikian informasi, sekedar informasi sekilas mengenai hepatitis misterius, teman-teman. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini bisa cepat berkembang. Agar channel ini tetap bisa memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Informasi ini bisa menolong dan membantu teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya cukup mudah, teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas untuk VTV, sharing request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya. Sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share, teman-teman. Sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini, dan mereka boleh memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. VTV karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih, teman-teman.